Hai korang, di vlog kali ini Arnis nak berkongsi informasi seputar Arnis balik kampung Tahuni karena ramai sangat pertanyaan daripada kawan-kawan dekat IG yang masuk DM dekat Arnis, yang tanya direct dekat komen jadi Arnis hari itu tak sempat balas satu persatu karena mas satu Arnis tengah berkuarantin so di vlog kali ini Arnis nak jawab semua yang Arnis dah buat note dekat phone supaya Arnis ingat yang pertama, kenapa Arnis tiba-tiba balik ke Indonesia tak ada plan tahun ini sebetulnya, betul-betul mengejut Arnis pun tak sangka Arnis boleh balik ke Indonesia Tahuni tanggal 3 Mac kemarin tuh saja balik karena hari itu Siska kawan Arnis yang duduk di Melaka dia pun orang Indonesia, berkawin dengan lelaki Malaysia dia ajak Arnis, tiba-tiba dia pun balik ke Indonesia hanya dengan baby dia so Arnis pikir, oh iya ada kawan sebab Faisal memang sudah bagitahu awal-awal bila masih ada kuarantin dekat Indonesia mungkin dia takkan balik ke Indonesia dan kedua adalah tiket flying macam mana Arnis sebutkan nominal disini bukan senaria atau sombong karena mahal ketakan itu depends on pribadi masing-masing ya Arnis disini nak jujur je dengan korang semua Arnis beli hari itu Rp1.670 pergi balik Indonesia-Malaysia pakai Malaysia Airlines berdua dengan Ziat karena Ziat pun dah mula bayar kan dah 2 tahun lebih Ziat dapat seat kita pun dapat makan dan dapat bagasi atau luggage 55 kg next nomor 3 adalah harga hotel macam mana part ini banyak sangat yang tanya karena masih pening kita nih kena booking sendiri ke bila booking hotel tuh untuk hotel sebab Arnis diajak oleh Siska dan kebetulan Siska tuh udah booking awal hotel tuh jadi Arnis just join je Alhamdulillah mungkin rezeki kami dapat hotel yang service dia bagus tiptop dan tak jauh daripada airport Jakarta Siska cakap dia dapat hotel nih yang googling memang di google pun banyak bila korang switching mana-mana website mesti ada lah hotel untuk kuarantin time covid nih nama dia hotel fame ada di kawasan Serpong boleh korang google Siska booking atau kita booking sebelum kita fly lah of course dan pembayaran tuh masa hari first masuk hotel tuh jadi kita masa booking hotel lewat online tuh pihak hotel bagi Arnis dengan Siska barcode hotel dan itu tuh sangat perlu itu syarat untuk kita balik kampung sebab nanti di airport pihak airport nanti akan tanya mana barcode hotel untuk kuarantin kita jadi kita kena ada barcode hotel dalam phone kita tuh kita dapat makan 3 kali sehari selain makan dapat minum juga selalu on time korang jangan risau belum makan lunch misalnya tentu pun dah hantar 4 laundry juga 5 lie per hari tapi disebabkan artis dengan Siska nego hari tuh kita kan bawa baby banyak baju kotor lah ya jadi ya tak 5 lie lebih daripada 5 lie kita dapat untuk baby macam mana untuk hotel baby tak bayar baby bayar PCR saja 550 ribu kalau mulai-mulai kita nak masuk hotel atau kuarantin di hari first tuh driver hotel tuh ambil kita direct di airport di bandara Jakarta tuh baik-baik-baik sangat service dia ya Allah friendly kalau orang follow Aijian ini sehembang pas tujian pun sempat didukung oleh staff hotel kita masuk lewat pintu belakang hotel tak masuk pintu depan hotel mungkin ya khas untuk yang berkuarantin dekat sana ada askar dan ada staff hotel perempuan yang explain macam mana rule kita yang berkuarantin dekat hotel tuh kita tak boleh lari maksudnya semua pintu akses keluar di hotel tuh memang untuk terkunci jadi ya kita berkuarantin tak boleh lari untuk hotel total Arnis bayar 2.550.000 include dengan yang Zia tadi itulah PCR 550.000 jadi untuk hotel dia mungkin 2 juta nomor 4 adalah tes PCR berapa kali ini pun ramai yang tanya oke 2 hari sebelum kita flight dari pada Malaysia Arnis buat PCR 140 ringgit per orang berarti hari itu Arnis buat PCR 2 dengan Zia jadi 280 PCR itu tarik 1 match sebab Arnis flight 3 match itu PCR yang pertama PCR yang kedua masa kita sampai 3 match tuh di airport Jakarta di airport Jakarta itu free tak bayar Arnis puji orang yang buat PCR test dekat Jakarta tuh stop-stop dia masih muda friendly baik-baik sangat Arnis leselah walaupun kita kan dengan baby baby nangis masa PCR tuh last di hotel masa kita hari last quarantine hari ketiga quarantine sebab kita nak check out nak confirm kan kita layak keluar quarantine misalkan kita memang betul-betul negatif sebelum kita check out hotel jadi memang 3 kali test PCR lah kalau macam itu kan nanti sebelum flying Malaysia Arnis akan update lagi sebab Arnis pun harus buat PCR test lagi nanti sebelum flying Malaysia kan yang next yang kelima adalah karantina berapa hari kebetulan Arnis udah vaccine full vaksin yang pertama kedua dan juga booster Arnis dapat karantina atau berkwarantin 3 hari kebetulan pemerintah atau kerajaan Indonesia rule-nya pada saat itu memang seperti itu kadang kan berubah-berubah ya itu pun oke lah daripada 7 hari kan itu yang Arnis nak balik kampung anggap je lah karantina 3 hari duduk di hotel itu Arnis rehat dan berkutih macam itu lah 3 hari kan tak rasa sangat jadi untuk berkwarantin di Indonesia ini ada 2 option kita boleh di hotel itu kita bayar sendiri atau di Wisma Athlete Wisma Athlete tuh pemerintah Indonesia yang sediakan rasanya itu free kalau tak salah ya sorry ya kalau silap pasal vaksin Arnis sempat pening juga hari itu sebab ada yang cakep katanya macam mana kalau vaksin pertama dan vaksin kedua itu adalah Sinovac dan yang ketiga booster adalah Pfizer jadi campur kan macam itu sebab Arnis pun penting hari itu Arnis pun vaksin pertama vaksin kedua adalah Sinovac dan yang ketiga booster adalah Pfizer sebabnya ada yang cakep tak boleh kena semua si vaksin itu sama tak itu tak betul jadi Arnis hari itu call embassy tak tanyalah macam mana kan vaksin apa-apapun boleh tak kisahlah orang misalkan vaksin pertama vaksin kedua itu adalah Pfizer ketiganya Sinovac tak kisah mana-mana pun boleh oke yang ke-6 adalah kenapa balik berdua aja dengan Ziat biasakan Arnis balik diuruh alasannya adalah Pfizer malas berkuarantin karena cuti dia kan sikit boleh je Pfizer ambil cuti tapi kan mungkin kalau balik Indonesia pun nanti habis untuk berkuarantin belum lagi nanti bila balik ke Malaysia harus berkuarantin lagi walaupun di rumah tetap je kan itu ambil cuti dia so dia malas dan of course lah duit kan kena keluar duit juga oke nomor 7 Indonesia macam mana sekarang sama masih ada covid omikron apa semua ada tapi Arnis rasa beze sangat dengan Malaysia karena disini orang tak pakai mask mungkin beranggapan tak ada covid Arnis pergi kemana-mana sampai sekarang nih pakai mask pakai sanitizer SOP masih Arnis kekalkan dengan Ziat walaupun di mana-mana orang tak pakai mask orang tak peduli pasal covid tapi Arnis masih jaga SOP dengan diri sendiri dengan Ziat Arnis takut dia risau Arnis terbiasa di Malaysia untuk jaga SOP pakai mask apa semua untuk di airport Arnis nampak semua orang pakai mask tapi bila udah pergi ke kampung nih dan banyak wilayah juga yang tak pakai mask jadi nomor 8 adalah oke tak balik berdua oke sangat Alhamdulillah Ziat di Allah biheb mace Arnis rasa macam tak bawa baby Arnis rasa travel berdua dengan kawan dia boleh duduk baik dengar arahan Arnis dengar follow Arnis dia tak lari ke sana ke sini dia tak takut masa landing dengan take off jadi Arnis pun senang kan walaupun berdua bawa barang banyak kalau Ziat tak nangis tak beragam tak buat hal ya Arnis pun jadi senang hati lah next number 9 korang abaikan je sawah dengan Zia di belakang complicated tak balik time covid nih menurut Arnis complicated tak complicated bila kita ada dokumen complete dan kita betul-betul siapkan insya Allah lah ya kita dipermudah lagi dengan niat kita nak jumpa parents nak jumpa family yang dah lama kita tak jumpa jadi insya Allah lah dimudahkan daripada segi dokumen sampai di airport memang banyak yang harus kita settlekan banyak yang harus kita cek sayang lebih daripada biasanya maksudnya jadi banyak counter yang harus kita settlekan di airport di airport tuh banyak polis banyak askar mungkin takut orang lari kan sebab di Indonesia di hari tuh ada yang viral salah satu selebriti lepas daripada luar negeri dia lari tak nak berkuarantin so mungkin ya jaga-jaga number 10 ya Allah anak nak mami buat vlog dulu nak ini nak bagi info nak untuk kawan-kawan mami yang nak balikin dong nak oke nomor 10 dokumen apa sahaja yang perlu di asap aduh salah dokumen apa sahaja yang perlu kita siapkan sebelum kita fly ke Indonesia kok lah paspor paspor Arnis paspor Zia sigil vaksin Arnis record booking hotel kita harus tunjukkan nanti di airport di airport Malaysia masa kita check in nanti si pramugari no pramugari stop Malaysia Airlines tuh nanti tanya kita mana booking nanti fly boarding pass of course result PCR kita harus print out ya nanti bawa lah yang paling penting adalah evi david ziad karena ziad ini kan warga negara asing sesiapa sahaja warga negara asing yang masuk ke Indonesia sekarang harus pakai visa sebetulnya sebelum ada covid ziad ini boleh je pakai paspor biasa tak paham pakai evi david karena evi david ini lebih daripada satu bulan lah kalau dia nak datang ke Indonesia tapi disebabkan mungkin ada rule baru time covid ini si evi david ini macam visa untuk ziad ktp ktp tuh IC arnis di indonesia kan arnis warga negara indonesia jadi harus bawa ktp lah kalau paspor baru renew atau baru buat baru perpanjang macam paspor arnis sebab sebelum arnis fly arnis kan uruskan paspor arnis yang habis so arnis renew paspor arnis dapatlah paspor baru kena bawa yang lama nanti di immigration malaysia dia orang akan minta paspor yang lama arnis pun hari itu diminta mana paspor lama mungkin dia orang akan cek history ke apa-apa kan arnis saya tau jadi bawa aja prepare nasib baik hari itu arnis bawa ya Allah kalau memang tak boleh fly wapen sendiri karena nanti kena isi phone daripada kita harus pinjam dengan orang kan kita takut so prepare number 11 warga negara malaysia boleh masuk tak of course lah boleh sekarang tapi harus pakai visa balik berapa lama arnis rahasia nanti tengok lah ya number 13 daftar email untuk phone oke yang ini adalah satu isu yang tidak disukai oleh sebahagian daripada kita arnis pun sebetulnya kurang setuju kenapa harus ada register email untuk phone kita ya of course lah untuk bayar pajak atau teks tapi aduh buatnya payah karena kita harus balik lagi ke airport untuk register phone kita tapi setelah arnis tadi hanya sana sini akhirnya ternyata daftar email phone ini hanya untuk harga handphone yang 7 juta ke atas kebetulan handphone arnis ini kan murah jadi arnis tak payah lah dan arnis sampai sekarang memang tak daftar email email itu arnis tak ada register email itu arnis rasa macam ah tak payah lah sebelum flying memang arnis risau pasal email ini karena kan takut number kita kena blog lah takut kita tak boleh pakai phone kan tapi alhamdulillah sampai ke hari ini arnis pakai sim card sawang arnis pinjam daripada kita beli kan arnis masih boleh pakai phone masih boleh komunikasi masih boleh update status sosial media jadi ya boleh sih oke next nomor 14 selain arnis bawa dokumen yang sangat-sangat penting arnis juga bawa sanitizer prepare banyak-banyak mask banyak-banyak dan juga ubat-ubatan karena arnis ya kita tak tahu kan kedepannya kita macam mana jadi arnis prepare panadol obat batuk apa semua jadi arnis memang preparekan bawa daripada Malaysia number 15 adalah balik Malaysia macam mana nanti sama aja rasanya prosedur dia kita harus tes PCR dulu sebelum fly kita harus print out hasil PCR tuh tapi yang bezanya apa yang arnis tadi adalah kita boleh apply quarantine home lewat my sejahtera jadi nanti kita boleh quarantine di rumah di Malaysia tak payah dekat hotel macam dekat Indonesia ini kan 16 pasal airport misalnya korang nak pergi ke apa ya misalnya korang nak pergi ke Jawa atau ke Kalimantan boleh ke direct ke airport yang ada di kota korang kebetulan arnis ini turun Jakarta dan dekat juga dengan kawasan rumah arnis jadi arnis selalu turun Jakarta yang arnis tengodin pecinya immigration embassy apa semua yang arnis follow tuh sekarang udah update update yang paling latest tuh adalah sekarang beberapa airport di Indonesia udah mula buka macam di Bali kan macam di Surabaya jadi ya mungkin kalau airport di kota-kota tersebut udah buka korang boleh terus direct turun di kota tersebut jadi tak payah lah korang turun Jakarta dulu nanti fly lagi ke Bali kan korang follow lah untuk update gitu sabar 17 menyesal tak balikampung time covid sama sekali tak arnis excited dari awal karena ya nak pengalaman baru macam kuarantin kan sebelum ini tak ada kuarantin-kuarantin terus time juga balikampung dengan Zia yang ketiga ya excited nak balik kampung anggap jualah ini bercuti dan berehat kan 18 selalu arnis sebutkan korang follow embassy Malaysia Indonesia immigration KKM KKM of course arnis bu nak tahu update covid ke Malaysia macam mana follow berita-berita lah tujuh yang boleh arnis share dengan korang semua apa yang arnis tahu apa yang arnis dah lalui semoga korang yang nak balik kampung ke Indonesia diberi kelancaran diberi kemudahan banyak airport di Indonesia dah mula buka kalau korang ada yang masih nak bertanya korang komen dekat bawah insya Allah arnis nanti jawab dan mohon maaf kalau suasana di rumah arnis bising karena ada ziat rumah arnis di tepi jalan jadi banyak keretak motor yang lalu lalang kalau informasi arnis ada yang salah oke baik orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh